Absolutisme kebenaran dalam Taufid Saya ulang lagi ya Absolutisme kebenaran dalam Taufid Itu banyak ilmuwan Taufid Ulama Taufid Yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa Orang yang sudah iman Yaitu bersaksi ilahi ilahi wabarakatuh Itu tidak akan batal meskipun dia koruptor Meskipun dia maling Meskipun dia penjahat Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu Kayak paradok bagaimana Islam yang luhur Kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini Tidak bisa dibatalkan oleh kebejatan Pelakunya Atau pemeluk Islam Tata pakar Ahli Taufid Dan itu berdasar khatih sohaq Mangkola la ilahi ilah Dakhulal jannah Mangkola la ilahi ilah Dakhulal jannah Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum Teriang Kemudian ditanya oleh Abu Dhar Kebetulan di jendiri dia ada Abu Dhar Ya Rasulullah kenapa engkau senyum-senyum Barusan Jibril datang ke saya Dan memberi kabar saya Bahwa siapapun dari umatku yang bertaufid cara benar Maka dia pasti masuk surga Meskipun Wain zana, wain sarapa Meskipun pernah zina, pernah maling Itu Abu Dhar sampai tiga kali tanya Yang benar ya Rasulullah Masa pernah dituk masuk surga Ya kata Nabi Sampai tiga kali Saya pernah ditanya seorang dosen Tanya Gus Bagaimana itu bisa terjadi Satu kesakralan iman Yang boleh Atau gak terganggu oleh Kesalahan Perilaku pemeluknya Yaitu Wain zana, wain sarapa Saya baca beberapa sarah hatis itu Termasuk di sarapun nawawi Jawabannya adalah Disini Nabi sedang menerangkan Absolutisme kebenaran Bukan masalah membolehkan zina apa enggak Tentu zina gak akan pernah boleh Maling gak akan pernah boleh Tapi Nabi ingin mengatakan Absolutisme kebenaran itu gak terganggu oleh pelaku Kita yang Punya gelar ya bilang Satu tabah satu dua Yang gak punya gelar ya bilang dua Musuh kita ya bilang dua Rektor alajar ya bilang dua Anak yang penggembala kambing ya bilang dua Semuanya akan bilang dua Satu tabah satu akan bilang dua Karena kebenaran satu tabah satu dua itu Enggak boleh bersarat Boleh mengatakan dua kalau anda rektor Boleh mengatakan dua kalau anda soleh Kalau gak soleh kamu harus mengatakan tiga gak boleh Kebenaran Absolutisme harus sah Siapapun yang mengatakan itu Sama kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah Siapapun yang mengatakan itu Bahkan orang yang berkafir seratus tahun Dia kafir Saat itu melaporkan La ilah ilah maka imannya langsung sah Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir Karena kebenaran Absolut Akan selalu sah tanpa memandang pelaku Nah ini namanya Substansi kebenaran Ini gak akan terganggu oleh pelaku sosial Kemudian ada ulama Yang cara berpikir itu sosial Bahwa Islam itu bisa menarik Karena justru aturan-aturannya itu Kita sebagai manusia tentu suka Kalau negara ini tertib Tanpa persinaan Tanpa maling Tanpa korupsi Dan Islam Alhamdulillah mengharamkan itu semua Dan mengancam itu semua dengan neraka Sehingga Karena sisi sosial ini begitu Maka kita Alhamdulillah sebagai Muslim Hal-hal yang buruk diharamkan Dan diantara diri Nabi adalah Mengharamkan yang harap Jika kita selalu akan mengharamkan Perzinaan Mengharamkan Suci Mengharamkan Dukum dan sebagainya Tapi pertanyaannya adalah Selalu ada kebenaran Absolut Yaitu iman Boleh gak kebenaran Absolut Terganggu oleh Kesalahan sosial Itu tadi Kalau kebenaran Absolut Ya sudah gak boleh diganggu oleh apapun Termasuk tadi Kita mengatakan satu tambah satu dua Orang baik yang bilang dua Orang buruk yang bilang dua Setengah baik setengah buruk Yang akan bilang dua Karena kebenaran Absolut Dan kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun Nah disini kenapa Nabi mengatakan Wainzana wainzaraf Tapi dibalik yang sama Dengan porsi yang sama Nabi pernah mengancam Tidak pernah berzina Seseorang Kemudian dia saat itu Bersatus mu'min Dan tidak pernah maling Seseorang Kemudian saat itu Dia bersatus mu'min Lalu bagaimana Dengan dua Hadis ini Yang sama-sama sovel Oleh ulama Dijawab Ketika seseorang Zina Atau maling Itu pasti Terinspirasi oleh Kenakalannya Oleh nafsunya Tidak ada sangkut paut dengan imannya Karena yang namanya iman Pasti mengajarkan kebenaran Nah disini kemudian Ada kelompok besar Dalam maddak islam Ada ahli sunnah wal jamaah Yang berkeyakinan Islam Iman Adalah satu Keyakinan Absolut Sehingga kalau orang salah Dia tetap salah saja Tapi tidak sampai menjadi kabin Ada kelompok kewaris Yang mengatakan Setiap kesalahan besar Menjadikan seseorang kabin Kita sekarang Bikin analogi Kalau seseorang Sudah sah menjadi warga Indonesia Dia berkati ke Indonesia Tidak pernah Mengeluarkan diri Dari warga Indonesia Kemudian dia jadi koruptor Tentu kita sepakat Dia warga Indonesia Soal kita hukum Kita beri sanksi Itu karena kesalahannya Tapi dia tetap warga Indonesia Karena Dia warga Indonesia adalah status Sementara kesalahan dia Adalah kesalahan sebagai Mulusi Sehingga Mada Mali Sunnah adalah Seseorang yang melakukan Besar-besar Tetap mu'min Tapi nanti tetap Di sisa jenrakan Entah berapa lamanya Saya juga belum mengkonfirmasi Sama malikat malik ini Penjagaan nerakanya ini Tapi yang jelas Ada pelatihan di sini Nah Pelatihan ini juga Menguntungkan kita Menguntungkannya gini Di Quran ada ayat Kalau yang lebih terkenal Kalau kita bermikir Absolutism Bermikir kebenaran mutlak Maka Kemusrikan Kekafiran Kesalahan Tuhan yang gak ada Kalau istilahnya Quran Kaburat kalimatan Takrujumin Abwa Hidhim Iyakul Na'illah Kediba Misalnya Ini saya pegang Jam tangan Mungkin ini dari Aluminium Atau besi Terus saya mengatakan Begini Jam tangan saya ini Dari kayu Maka kalimat ini Tidak menjadi kalimat Aluminium Tapi menjadi satu kesalahan Karena itu kalimat yang salah Nah Sehingga kalau Tuhan Itu hanya Allah Maka hakikat yang ada Ya Tuhan itu hanya Allah Bukan yang lain Sehingga apapun Banyaknya orang musret Itu dianggap gak ada Itu sesuatu yang batal Yang gak benar Itu pasti gak ada Karena tadi Fakta bahwa jam ini Dari kayu Adalah gak ada Meskipun yang mengatakan Ada Mungkin yang mengatakan Itu karena salah ucap Atau kebodohan Atau keyakinan yang keliru Tapi hakikat ini Jadi disini Hebatnya Islam Islam pertama datang Termasuk Wa'allama'adamal'asma'adam Pertama Nabi Adam Diajari adalah Menamai sesuatu Sesuai proporsinya Sesuai statusnya Jadi andekan dari dulu Orang Kabir Quresh Mengatakan Wah ini pahatan batu Dari Magelang Atau ini batu Dari Ponorogo Jenis batunya ini Pemahatnya ini Harganya ini Mungkin mereka Yang bilang ini batu Yang dipahas Tapi gara-gara ini Diberi gelar Diberi penamaan Manat Pemberi Al-Uziyah Ini satu Hal yang agun Satu hal yang besar Hubal Sehingga terus orang itu Gamang Wow kalau saya Melecehkan ini Pasti sahabu alat Tapi hakikatnya ini Tetap batu Jika Apakah ada Tuhan selain Allah Jawabannya Tidak ada Karena selalu Tuhan Hanya Allah Tapi apakah ada orang Yang menuhankan selain Allah Tidak hanya Ini dibedakan Antara Hak selalu satu Ya hak selalu satu Dan kebatilan selalu Tidak ada Tapi yang mengatakan Ada Yang ini ada Tapi kebatilan sendiri Ini Banyak juga ulama Yang spesial Membila Ja'al-Hatul Seperti yang mengatakan Baju saya ini putih Ya sudah putih Kok banyak Satu dunia Mengatakan Baju saya hitam Itu tidak punya pengaruh Baju saya menjadi Hitam Tutup putih Karena kebenaran Absolut Akan ada Punya existensi Sebut Ja'al-Hatul Wazah al-Batil Yang batil Pasti tidak ada Memang itu bisa Kemudian ilmu sosial Atau ilmu yang Didektikan Karena satu Hal tertentu Ini punya pengaruh Yaitu misalnya Sesuatu ini putih Gara-gara Mata kita rabun Mengatakan Itu hitam Atau sesuatu Itu hitam Karena kita Punya penyakit Terhentu di mata Kelihatan virus Nah disini Kalau ulama Mengatakan Mulai ada hijab Sebetulnya Manusia tahu Bahwa Tuhan Sakiki adalah Harusnya Tuhan Yang awal Karena gak mungkin Langit bumi ini Diciptakan sesuatu Yang Lebih terbelakang Dari langit bumi Sehingga Allah Menciptati dirinya Al-awal Namanya pencipta Harus wujud Lebih dulu Al-awal Karena langit bumi Ini adalah Wujud Punya existensi Maka penciptanya Harus lebih punya existensi Kalau dalam bahasa Pesan Rai Dikut wajib Wujud Kalau yang diciptakan Saja ada Maka Yang menciptakan Pasti ada Hingga alam raya ini Tidak dimulai Dari nihilisme Ketiadaan Tapi dimulai Dari yang ada Yang ada ini Oleh kita Zaman kita kecil Ngaji Ujian wujud Tidam Karena eksistensi Pertama seorang pencipta Adalah harus wujud Harus punya existensi Ini juga ada Yang menekuni sendiri Namanya Ilmuwan-ilmuwan Taufik Menekuni Satu kebenaran Absolut Yang tidak Boleh terdiktir Oleh ilmu-ilmu Tapi Pertanyaannya adalah Apapun Absolutisminya Kebenaran ini Manusia itu Punya sisi Keterbatasan Apapun Kutunya Bagi ini Kita harus Melatih orang yang mengatakan Supaya dalam keadaan Matanya normal Kondisinya normal Karena tidak ada artinya Ini secara objektif Ini kemudian Yang melihat Sudah normal Karena matanya Kalau ada satu kesalahan Pasti ada problem Nah Hakekat Dari alam-alam Ini Pertanyaan Faktu Wama Yudhi Bagi ini Wama Yudhi Sekali yang Faktu Kedatang Maka Satu kesalahan Ini Faktu Jika dalam Awal surat Dibilaskan Mereka Berkomentar Tentang Tuhan Seperti ini Ya saya teruskan Jadi para Para Intelektual Atau para Ilmuwan Penjaga Kebenaran Yang absolut Itu adalah Cara berpikir Bahwa Eksistensi Kebenaran Absolut Itu tidak Boleh terganggu Oleh status Sosial Sehingga Seperti yang Saya analogikan Tadi Orang akan Bilang Satu tambah Satu itu Pasti dua Itu Dak dosen Dak rektor Dak orang Fasek Dak orang Soleh Dak koruptor Dak KPK Karena untuk Mengatakan Kebenaran Yang absolut Tidak butuh Kesalahan Siapa Saja Di sini Hebatnya Rasulullah Mengatakan Orang kafir 20 tahun Atau 100 tahun Sekali dia Bersahat Maka Islamnya Langsung Sah Tanpa Harus Dia Mensucikan Diri Dulu Ini Itu Enggak Karena Ini Kebenaran Yang Absolut Sehingga Keyakinan Manistri Mulamak Seluruh Dunia Kalau Ada Orang Muslim Melakukan Dosa Besar Maka Dia Tetap Muslim Dan Dosanya Tetap Dosa Tidak Boleh Orang Menjadi Kafir Hanya Karena Melakukan Kesalahan Sama Kita Selalu Warga Indonesia Karena BerKTP Indonesia Berstatus Indonesia Meskipun Kita Koruptor Tetap Kita Warga Indonesia Mulai Benar-benar Keluar Warga Indonesia Kalau Kita Merubah Diri Kita KTP Kita Paspor Kita Sama Kita Menjadi Kafir Kalau Sudah Merubah Tuhan Kita Dari Tuhan Allah Menjadi Tuhan Apa Itu Benar-benar Menjadi Kafir Tapi Selagi Kita Cara Bertawfit Adalah La Ilah Muhammad Rasulullah Maka Imannya Sah Kemudian Yang kedua Menyangkut Sosial Tapi Dalam Mengawal Keimanan Ini Gak Semudah Itu Tadi Kita Tidak Mudah Melatih Orang Mengatakan Jaju Ini Putih Tanpa Dia Punya Perangkat Matanya Sehat Kondisinya Cerak Karena Untuk Mengatakan Putih Itu Butuh Kesaksian Bahwa Itu Dan Bisa Mengatakan Itu Putih Kalau Matanya Normal Tanpa Ada Penyakit Nah Disini Terus Ada Gerakan Ulama Melawan Hijab Makanya Di Jujus Amma Itu Di Awal Kita Yang Masih Jujus 30 Itu Kalau Misilah Orang Orang Kafir Orang Kafir Itu Siapa Orang Yang Cara Melihat Tuhannya Itu Ada Hijab Ada Pembatas Jika Sesuatu Yang Putih Karena Dia Ada Sekat Akan Dikatakan Tidak Putih Islam Itu Agama Yang Mengajarkan Daili Wabin Allah Tidak Tidak Kita Diajarkan Sholat Diajarkan Munajat Diajarkan Wiridan Supaya Tidak Ada Sekat Daili Wabin Allah Antara Kita Diharapkan Kalau Tidak Ada Sekat Itu Kemudian Ada Kebenaran Hakiki Yang Kita Kenali Baruk Hanya Mengenali Kebenaran Hakiki Ini Iman Kita Menjadi Mantap Kalau Sudah Mantap Itu Yang Istilahnya Allah Dijelaskan Seorang Mu'min Akan Ditetapkan Imannya Sebagaimana Iman itu Sendiri Adalah Al-Qaulis Tadik Memang Satu Statemen Atau Satu Status Atau Satu Fakta Yang Nyata Beda Dengan Orang Kafir Ketika Misalnya Menyembah Batu Menyembah Manusia Nanti Dia Asherat Sama Allah Dipanggil Tuhan Kamu Siapa Batu Husti Tuhan Kamu Siapa Manusia Ini Mana Itu Setelah Dipertontokkan Ternyata Mereka Tidak Siapa Siapa Ini yang Disebut Mereka Dijatangkan Bersama Tuhan Tuhan Yang Mereka Simbah Kemudian Kemudian Ini Semua Tidak Tidak Sebagai Muket Dima Saya Memang Orang Yang Sangat Panatif Supaya Umat Islam Berpikir Tau Secara Benar Dan Itu Penting Sekali Karena Semua Nabi Kalau Mengistilahkan Dirinya Itu Sarat Iman Itu Harus Melihat Kebenaran Itu Harus Sejelas Kenapa Kita Pertama Sifati Tuhan Itu Wujud Karena Alam Raya Ini Terlanjur Wujud Punya Eksistensi Kan Tidak Mudah Sesuatu Yang Wujud Kemudian Penciptanya Sendiri Tidak Wujud Itu Tidak Ketemu Akal Bagaimana Sesuatu Yang Tidak Ada Yang Harusnya Tidak Bisa Jadi Faktor Kemudian Menyebabkan Sesuatu Yang Ada Oh Kalau Gitu Alam Raya Ini Penciptanya Tuhannya Siapa Ya Sifati Saja Dat Yang Wujud Berhubung Pencipta Tentu Wujudnya Lebih Dulu Akhirnya Kita Sifati Kodim Atau Awal Wujud Kidam Atau Kidam Kidam Kodim Awal Masa Pencipta Kalau Dulu Sampai Diciptakan Kemudian Karena Pencipta Ini Super Mesti Tidak Ada Kita Sifati Bakok Atau Adil Tidak Akan Punah Wujud Kidam Bakok Terus Karena Pencipta Adalah Tidak Makhluk Makhluk Tidak Pencipta Maka Semua Apa-apanya Harus Berbeda Maka Kita Sebut Atau Kalau Dalam Bahasa Quran Disebut Al-Qayyum That Yang Berdiri Sendiri Tiga Kalau Kita Diantara Doa Nabi Katanya Ada Ayat Yang Langsung Saya Ambil Dari Aras Yaitu Ayat Tursi Allah Yang Eksistensinya Tidak Butuh Yang lain Beda Dengan Kita Kalau Dalam Ilmu Tasawwuf Apapun Hebatnya Kita Meskipun Kita Penguasa Dunia Sekalipun Itu Kalau Dalam Ilmu Tasawwuf Tidak Makan Lemes Bagaimana Kita Katakan Penguasa Dunia Sementara Tidak Minum Lemes Tidak Makan Lemes Kerennya Gimana Kita Hanya Bergantung Sepiring Nasi Bergantung Segelas Air Tapi Kita Memaklumatkan Diri Sebagai Penguasa Dunia Sehingga Itu Betul-betul Doif Betul-betul Kita Ini Makhluk Yang Lemes Sehingga Ketika Allah Mencibir Fir'an Atau Mencibir Nambut Itu Hanya Dengan Kata-kata Kalau Dia Tuhan Itu Dia Harusnya Tidak Makan Bagaimana Tuhan Kemudian Kalau Tidak Makan Kangkong Itu Lemes Tidak Makan Nasi Itu Tidak Kebayang Jika Allah Mencibati Dirinya Saya Ini Tuhan Sifat Dasar Saya Memberi Makan Dan Saya Tidak Perumakan Ketika Allah Mencibati Hubungannya Dengan Makhluknya Saya Memberi Rizki Dan Saya Tidak Butuh Mereka Memberi Rizki Saya Tidak Menciptakan Manusia Dan Mereka Supaya Menkenali Saya Menyembah Saya Saya Tidak Igin Mereka Memberi Rizki Ke Kita Dan Mereka Memberi Makan Ke Para Intelektual Ini Juga Berpikir Keras Supaya Taufik Ini Terjaga Dengan Berpikir Yang Baik Dengan Akhidah Yang Baik Dengan Logika Yang Baik Ini Penjaga Penjaga Hak Itu yang Punya Eksistensi Barang Yang Tidak 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 Hakikatnya Tidak Tidak Karena Dikatakan Hakikat Adalah Sesuatu Yang Punya Eksistensi Absolut Tidak Misalnya Hakikat Tuhan Tidak Tidak Satu Hakikat Tuhan Tidak Tidak Allah Bukan Lata Bukan Hukal Bukan Sebagainya Sehingga Kalau ada Kalimat Yang Salah Itu Yang Ada Yang Mengatakan Bukan Kalimat Kalimat Sendiri Tidak Bunya Konklusi Apa 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 Tidak 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 Makanya Kata Allah Itu Menjadi Kalimat Menjadi Kata Kata Karena Diucapkan Lelesan Tapi Tidak Menunjuk Hakikat Jadi Misalnya Saya Mengatakan Batu Saya Ini Hitung Itu Menjadi Kata Kata Yang Saya Ucapkan Tapi Tidak Menjadi Kalimat Yang Menunjukkan Kebenaran Karena Itu Salah Jika Kalau Kalimat Yang Salah Itu Istilah Tuhan Yang Benar Adalah Al-Ismu Yadullu Al-Musamah Kalau Tidak Menjadi Kalimat Misalnya Ini Saya Katakan Jam Yang Memang Benar-benar Jam Kalau Ini Saya Katakan Polpen Harus Benar-benar Polpen Yang Namanya Al-Ismu Harus Yadullu Al-Musamah Namanya Penamaan Sesuai Hakikat Yang Dinamai Sehingga Ini Pentingnya Kenapa Nabi Adam Pertama Diajari Nama Karena Nanti Kesalahan Dunia Adalah Kesalahan Memberi Nama Sehingga Banyak Orang Kabir Kuras Menyembah Hubah Latawisa Karena Memberi Nama Ini Penguasa Ini Pemberi Sehingga Semua Nabi Mengatakan Pada Kaumnya Itu Gara-gara Anda Salah Memberi Nama Sehingga Kemudian Anda Menewakan Seperti Itu Coba Kalau Dari Dulu Batu-batu Dikatakan Batu Yang Dipah Batu Yang Dipecah Batu Yang Dipukir Tentu Ini Tidak Sakrat Gara-gara Ini Dikatakan Ini Tuhan Kalau Kamu Tidak Memberi Sesaji Maka Kamu Akan Kena Gini 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 Terus Paya Gia Mana Ya Ini Penting Saya Utarakan Supaya Tanggung jawab Intleksual Kita Dalam Dakwah Islam Pertama Adalah Kebenaran Taufik Kebenaran Absal Terakhir Ini Masih Maksudnya Waktu Mungkin 10 Menit Untuk Untuk Mengawal Kebenaran Absalit Itu Juga Dibutuhkan Ilmu Yang Namanya Tasawur Ilmu Tasawur Itu Ilmu Yang Seseorang Disuruh Berpikir Objektif Misalnya Begini Saya Ini Semua Seluruh Di Indonesia Seluruh Dunia Akan Biasa Mengatakan Baju Saya Ini Bukit Akan Mengatakan Misalnya Bungkuan Saya Ini Giru Dan Itu Kita Biasa Mengatakan Itu Tanpa Nunggu Digaji Saya Tidak Perlu Seperti Ini Saya Akan Mengatakan Ini Putih Kalau Saya Dibayar Satu Juta Biasa Kita Ikhlas Mengatakan Baju Ini Putih Tanpa Ada Yang Bayar Satu Juta Nah Kalau Kita Biasa Mengatakan Baju Itu Putih Tanpa Harus Dibayar Satu Juta Kenapa Kita Mengatakan Allah Tuhan Harus Dibayar Dengan Surga Nah Ini Terus Orang Tasawuf Bikin Punya Bebatannya Sendiri Kita Terbiasa Mengatakan Hakikat Ini Tanpa Presentasi Ini Dibaji Kita Biasa Mengatakan Kalau Baju Saya Ini Putih Tanpa Ingin Digaji Kita Mengatakan Matahari Itu Panas Tanpa Dan Kita Ebas Tapi Kenapa Ketika Kita Mengatakan Tuhan Itu Allah Dan Allah Itu Tuhan Harus Digaji Dengan Surga Nah Itu Kemudian Orang Orang Tasawuf Punya Riwayat Sendiri Ketika Allah Sama Orang Orang Sholeh Masjur Hadis Ada Orang Sholeh Ditanya Sama Allah Kamu Menyembah Saya Karena Apa Ya Karena Saya Ingin Masuk Surga Yang Satu Ditanya Kamu Menyembah Saya Karena Apa Karena Saya Takut Menyembah Terakhir Ya Allah Kata Allah Tuhan Berarti Kalau Saya Tidak Menciptakan Surga Saya Tidak Menciptakan Terakhir Terus Saya Tak Layak Ditaati Akhirnya Ya Tetap Harus Ditaati Ya Sudah Berarti Karena Saya Ini Terus Kehagekan Ya Naif Kita Tadi Kalau Kita Mengatakan Beji Ini Putih Tidak Dibaji Kita Mau Kenapa Untuk Mengatakan Allah Tuhan Harus Nunggu Di Beji Sehingga Orang-orang Tasawab Punya Setian Cerita Misalnya Anak Isa Jalan-jalan Ke Satu Daerah Situ Ada Orang Yang Sangat Buru Sangat Karena Tidak Pernah Tidur Lalu Siang Puasa Ditanya Kenapa Kamu Baca Sampai Seperti Itu Karena Kita Ingin Masuk Surga Terus Jalan Lagi Ketemu Orang Yang Sejenis Itu Ditanya Kenapa Kamu Sampai Sepuruh Itu Karena Kita Takun Rata Terus Temu Kelompok Ketiga Wajahnya Happy Tidak Terlalu Kurus Konstruksi Badannya Yang Normal Semua Kenapa Kamu Asik Karena Saya Mencintai Tuhan Yang Punya Semuanya Akhirnya Nabi Isa Bilang Yang Dua Kelompok Tadi Kamu Yang Kamu Ingin Kan Juga Masuk Yang Kamu Takuti Juga Masuk Yang Bener Ini Takut Yang Punya Masuk Itu Semua Takut Yang Punya Surga Yang Punya Jadi Lewat Pengajian Ini Atau Ngaji Ini Saya Mohon Dalam Bertawafid Itu Harus Sampai Kul Inni Ala Bayin Atim Robbi Bahwa Saya Bertawafid Harus Bener-bener Punya Logika Yang Absolut Punya Logika Yang Kuat Punya Logika Yang Permanent Di Surat Al-Bayina Juga Disilahkan Jadi Dulu Orang-orang Kafir Itu Akan Nyaman Dengan Kekafir Tidak Pernah Tercerabut Dari Cara Berpikir Kekafiran Kita Tahu Kafir Pures Penyembah Berhala Dan Jumlahnya Banyak Adalata Uzzah Hubal Manat Itu Mereka Cara Berpikir Ya Muhammad Kalau Urusan kita Banyak Problem kita Banyak Tuhannya Harus Banyak Masa Problem kita Banyak Tuhannya Satu Itu Mereka Tidak Bisa Menerima Konsep Tuhan Satu Sampai Mereka Menkibir Nabi Dengan Mengatakan Masa Tuhan Satu Problem kita Banyak Tuhannya Satu Pasti Tidak Cukup Ya Kalau Problem Banyak Tuhannya Harus Banyak Nabi Dengan Sabarnya Memberi Penjelasan Bahaya Para Orang Orang Kapir Kalau Kamu Jadi Buruh Punya Majikan Banyak Kemudian Perintahnya Beda-beda Itu Kamu Suka Mana Punya Majikan Satu Yang Baik Sama Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Ya Suka Satu Ya Muhammad Nabi Nabi Menyatakan Tuhan Kamu Adalah Majikan Kamu Kalau Jumlahnya Banyak Yang Bingung Untuk Kamu Ya Mat Tuhan Satu Wajar Itu Terus Disebut Allah Memberi Satu Analogi Satu Orang Yang Punya Atasan Banyak Sama Yang Punya Atasan Satu Tentu Kita Nyaman Yang Punya Atasan Satu Dan Tuhan Kamu Atasan Maka Sebaiknya Satu Saja Supaya Anda Tidak Itu Hatta Tak Tiyah Humul Lagi Kamu Semua Jika Saka Dibuka UPM Juga Semua Yang Suka Ngaji Bahwa Bertauk Itu Harus Sampai Bahwa Kebenaran Harus Benar-benar Logis Absolut Dan Tidak Boleh Tergoyah